Nama-nama yang maha indah, maka berdoa lagi dengannya. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kita sebut amal soleh kita di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Contohnya, dalam surat Al-Ibron ayat 16, Allah menyebutkan tentang doa kaum mu'min. Ya Allah, kami telah beriman. Ini amalnya. Sebutkan dulu, ini namanya tawasul. Ya Allah, kami telah beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari lazab terang. Kemudian yang ketiga, tawasul yang dibolehkan adalah dengan meminta doa orang yang soleh, yang masih hidup. Kita sampaikan langsung kepadanya, Pak Kiyari, tolong doakan saya. Atau sahabat kita yang terlihatlah Masya Allah, rajin beribadah, ya akhirin doakan saya. Ini boleh. Inilah tiga jenis tawasul yang dibolehkan di dalam syarikat. Anda menjadikan makhluk sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah, atau berdoa kepada makhluk dengan dalik tawasul, maka itu adalah tawasul yang syirik. Itu adalah tawasul yang syirik. Tidak ada bedanya. Dengan perbuatan kaum mu syiriki, jahiliya dandu. Mereka beribadah kepada selain Allah, dengan harapan bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumah ayat ketiga. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebatik Tuhan-Tuhan mereka, mereka menyatakan, kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Perhatikanlah jemaah sekalian. Inilah tujuan mereka menyembah selain Allah, agar lebih dekat kepada Allah. Jadi, tidak ada bedanya. Orang yang berdoa kepada para wali atau kepada para nabi dan malarikat dengan kaum syirikin jahiliya dandu. Ini adalah syirik. Ini yang pertama, yang terkandung di dalam pembatal keislaman yang kedua. Kemudian yang kedua adalah memohon syafaat. Meminta syafaat kepada selain Allah. Ini adalah syirik. Kenapa jemaah sekalian? Seperti yang kita jelaskan tadi. Meminta sesuatu yang hanya dimiliki oleh Allah, kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Hanya Allah juga bisa mengamalkan. Kalau kita memintakan itu kepada selain Allah, itu adalah syirik. Dan Allah telah menyatakan, bahwa syafaat itu seluruhnya milik Allah. Seperti pada surat Az-Zumar ayat ke-44. Kul lillahi as syafaat ujamiyah. Katakan, hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Ini menunjukkan syafaat itu hanyalah hak khusus Allah. Maka memintanya dari selain Allah, adalah syirik. Makanya salahnya apa? Kalau seseorang, dia yakin. Nabi SAW akan memberi syafaat. Ini gaya-gaya nabi ya. Wajid. Tetapi salahnya perangkauan dia minta syafaat itu, kepada Nabi SAW. Karena syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW, baru sebuah janji. Yang Allah berikan kepada beliau. Kalau diberikan, nanti di hari keman. Makanya sesuatu yang kita baca. Dalam doa. Apa namanya? Sahabih se'ala. Wa ba'adhu ma'fawang ahmudan illadhi wa'adha. Ya Allah, bangkitkanlah beliau. Pada makhaw yang terpuji. Kedudukan yang terpuji, yang telah kau janjikan. Apa maknanya ketudukan yang terpuji, yang telah syafaat. Baru janji dari Allah. Bukan sesuatu yang sudah diberikan kepada Nabi SAW di dunia ini. Jadi salah misal, salah kamrah. Kalau orang minta syafaat kepada Nabi atau kepada para mali. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan sekalian bertolakkal kepada selain Allah. Namun di sini, ulama ada perincian. Kapan bertolakkal kepada selain Allah, itu menjadi syirik besar. Perincian yang pertama, orang yang bertolakkal kepada selain Allah, yang dihukumi syirik besar, apabila dia bertolakkal di dalam urusan-urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Sama dengan doa tadi. Kalau dia minta sesuatu yang hanya mampu dikaburkan oleh Allah, itu adalah syirik besar. Demikian pula, kalau seseorang bertolakkal kepada selain Allah, pada sesuatu yang hanya mampu dikaburkan oleh Allah, maka ia minta syirik besar. Seperti, orang yang bertolakkal kepada para mali yang sudah lakukan, untuk mendapatkan pengabulan doanya, atau hajat-hajatnya, yang hanya mampu dikaburkan oleh Allah, maka ini adalah syirik besar. Dia. Ada mungkin, kalau dia bertolakkal kepada, ini perincian yang kedua, dia bertolakkal kepada makhluk, dalam sesuatu yang masih mampu dilakukan, contohnya apa? Seorang dokter, Allah ciptakan sebagai sebab kesembuhan. Maka, kita memiliki dokter adalah sebab kesembuhan. Demikian pula obat-obatannya. Kalau kita yakin Allah yang menyembuhkan, tapi hati kita bergantung kepada dokter, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Tidak boleh, kita bergantung kepada selain Allah. Tapi kalau kita yakin dokter yang menyembuhkan, bukan Allah, itu bukan lagi syirik kecil. Itu syirik besar. Jadi, itu perincian kesyirikan di dalam tawakkal. Inilah tiga bentuk kesyirikan, yang terkantung di dalam pembatalkan selamat yang kedua. Berdoa kepada selain Allah secara umum, mematalkan syafa'at kepada selain Allah, dan bertawakkal kepada selain Allah, dalam cara perkara yang hanya maksud dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita masuk, membatalkan islaman yang ketiga. Kalau rahimahullah al-talib, ia ketiga. Man lam yukafir al-mushriqin, aw syakafi kufri, aw sallaha madhabahu kabar. Bagaimana siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyriqin, atau ragu dengan kekafiran mereka, atau membenarkan pendapat mereka, iaitu pendapat kekafiran mereka, maka dia khafir. Dan ini juga berdasarkan ijimah ulaman. Syekhul Islam, Ibn Demiya r.a. menyebutkan ini ijimah ulaman, sebagaimana di dalam menentuk kakawa beliau, just ke-27 halaman 464. Ini juga sepakat ulaman, tidak ada perasaan pendapat. Kalau kita perhatikan gambar sekalian, di sini juga mengantuk tiga bentuk kekafiran. Pertama, tidak mengkafirkan orang musyriq. Yang kedua, sekedar ragu mereka kekafiran ketiga. Kekafiran ketiga. Yang ketiga, membenarkan kekafiran mereka. Ini, tiga macam kekukuran berkandung di dalamnya. Siapa yang meyakini dari dia, meskipun dia sholat, dia puasa, dia enggak pernah ikutan beribadah dengan mereka, maka dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Dia kafir seperti mereka, tidak ada bedanya. Namun ulaman menjelaskan, orang-orang musyriq di sini, maksudnya yang sudah jelas-jelas, kafir. Bukan yang masih dihilangkan para ulaman. Ini saya berikan contoh, yang ulaman masih berbeda pendapat. Orang yang meninggalkan sholat, karena malas. Karena alasan di sini kerja. Maka ulaman masih berbeda pendapat, kafir atau tidak. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, karena dia tidak setuju dengan kewajiban sholat, itu ulaman sepakat. Dia kafir. Yang ulaman berbeda pendapat, kalau dia meninggalkan sholat, karena alasan malas, atau lebih mementerikan pekerjaannya, atau permainannya. Dan pendapat yang benar, juga kubur takibat. Pelagunya murtad keluar dari sholat. Ini pendapat yang lebih kuat. Berdasarkan gali-gali, diantaranya sabda, amin salam dan salam, alhamdulillah, dan ulaman yang mawab, yang menolak sholat, kami menaruhkan pekerjaan. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkannya, makanya kabir. Namun intinya, ulaman masih berbeda pendapat. Sehingga ulaman yang menyatakan, orang yang meninggalkan sholat tidak kabir, maka tentu kita tidak kabirkan. Jadi bukan kekafiran seperti itu yang dimaksudkan di sini. Tetapi kekafiran yang sudah jelas. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, tentang kekafiran Yahudi dan Nasrani. Tentang kekafiran Nasrani, yang lebih banyak lagi. Allah diantaranya dalam firman Allah SWT, sumber telah kabir. Orang-orang yang mengatakan, Allah adalah satu dari yang tiga. Yaitu keyakinan trinitas. Jelas. Allah menyatakan mereka kabir. Dalam ayat yang lain. Lapa dekat orang lain nafalu inna Allah wabarakatuh putra mariam. Sungguh telah kabir. Orang yang mengatakan, Allah adalah Isa, yang mereka sebut Yesus, putra mariam. Kemudian ada seorang yang mengatakan muslim, yang mengatakan, bagi saya mereka tidak kabir. Mereka tidak bisa dikatakan kabir. Cukup katakan non-muslim. Tapi non-muslim itu bagi saya, tidak kabir. Maka siapa yang mengatakan demikian, atau berbeda dengan demikian, dia kabir seperti mereka. Tidak ada bedanya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sekali lagi, sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dia kabir seperti mereka, tidak ada bedanya. Walaupun dia tidak hidupkan beribadah, bersama mereka. Tapi kalau dia tidak mengkabirkan mereka, dia kabir seperti mereka. Kenapa dia masakalian? Karena berarti dia tidak mengatakan, kalimat lainlah, ilah Allah, seperti yang kita jelaskan tadi. Memingkari penyembahan kepada selain Allah SWT. Ini malah membenarkan mereka, atau tidak mengkabirkan mereka. Tidak ada pengaruhnya, walaupun dia berharasan. Itu kan hak mereka. Janganlah sekalian, Allah tidak pernah memberikan hak kepada mereka. Allah tidak pernah memberikan hak kepada manusia, untuk memilih sesembah nilai, selain daripada Allah. Dan untuk memilih agama yang lain, selain daripada Islam. Itu bukan hak. Tidak ada namanya hak asasi manusia, boleh memilih agama lain, atau memilih Tuhan yang lain. Tidak pernah. Kapan Allah pernah berikan hak seperti itu? Tidak pernah janganlah sekalian. Maka Allah menyatakan, siapa yang mencari selain Islam, sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya. Dan dia tidak terakhirlah, termasuk orang-orang yang berumur. Indadina indawai Islam. Sesungguhnya agama yang dirilai di sisi Allah, hanya Islam. Allah tidak berikan hak kepada manusia, untuk memilih agama selain Islam. dan memilih sesembahan, selain daripada Allah. Azza wa sallam. Jadi ini keyakinan yang berbahaya, bisa menjuruskan seseorang, dalam kekapiran. Walaupun dia beralasan, itu kan dilindungi oleh budak-budak. Untuk memilih agama, dilindungi oleh hukum internasional, terserah. Mu'alasan apapun, kalau dia tidak meyakini mereka kafir, maka dia kafir seperti mereka. Atau sekedar dia ragu, mereka kafir atau tidak, dia juga kafir seperti mereka. Kenapa? Karena itu berarti meragukan ayat-ayat Allah yang sudah jelas-jelas menyatakan mereka itu kafir. Atau malah membenarkan mereka. Termasuk, membenarkan golongan-golongan yang sudah jelas. Kekafirannya seperti golongan ahmadnya. Ulama juga sepakat. Tidak ada perbedaan mendapat ulama, ahmadnya itu kafir, walaupun hanya satu sebab. Misalkan mereka mengatakan, ada nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang bernama binazza bulam ahmad. Hanya dengan itu saja, mereka itu kafir, mereka keluar dari Islam. Apalagi kalau ternyata mereka punya kitab suci yang lain. Punya ajaran-ajaran tambahan. Selain daripada ajaran Islam. Siapa yang membenarkan ajaran apa dia, walaupun dia tidak masuk ke dalam golongan mereka, maka ini termasuk di dalam kafiran ini. Baik. Jadi ini perbuatan yang sangat berbahaya sekali. Ini yang kedua. Apa yang tidak ya? Itu masih yang keempat. Kalau rahimahullah al-rabi. Pembatang ke-islaman yang keempat. Mani taqada anna gairahat min nabi sallallahu alaihi wa sallam akmal min hadih. Baru siapa meyakini? Bahwa selain petunjuk nabi sallallahu alaihi wa sallam, lebih baik atau lebih sempurna daripada petunjuk beliau. Atau hukum selain hukum beliau, lebih baik daripada hukum beliau. Iaitu, meyakini syariat. Islam, ada yang membuat daripada. Kallalladiyyuhadziluhumatawawdi, ala hukmin. Pembuat kahir. Seperti orang yang lebih mengutamakan hukumnya para taubud di atas hukum nabi sallallahu alaihi wa sallam atau hukum Islam, maka dia kakir. Maka dia panggil. Juga berdasarkan kesepakatan ulama. Berdasarkan kesepakatan ulama. Di antara yang disebutkan oleh Syafiq Kebas, di dalam mencukup katawa beliau, Juz ke-2 halaman 274. Ulama sepakat akan kekakirannya. Baik. Jaman sekalian, inilah pembatal keselamatan yang keempat. Perkait dengan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Pembatal keselamatan yang keempat ini juga sekalipus menjelaskan kepada kita akhidah al-sunnah wal-jamanan. Terhadap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kapan dia menjadi kakir? Maka Syafiq menjelaskan dia menjadi kakir ketika dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Artinya, segera dia berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak menyebabkan dia kakir. Tidak menyebabkan dia murtah. Namun ketika dia meyakini selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah barulah dia menjadi kakir. Murtah keluarga Islam. Bagaimana dengan kata yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan mereka itulah orang-orang kakir. Maka jaman sekalian disinilah pentingnya kita mengikuti pendapat ta'luh sunnah wal-jamanan atau meneladani para sahabat. Karena akibat tidak mengikuti kakir sahabat orang-orang kawalis tersesat dalam kali ini. Mereka mengira kekakinan dalam ayat ini adalah kukur asbar. Padahal para sahabat menafsirkan maknanya adalah kukur asbar yang tidak sampai menularkan melakukannya dari Islam. Itu makna ayat tersebut berdasarkan penafsiran para sahabat dan menghormati sallallahu alaihi wa sallamu. Kalau penafsiran kita berbeda dengan penafsiran para sahabat tidak punya kita yang benar. Pasti kita sahabat. Dan kalau sudah meyakini orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tidak sampai pada tingkatan kafir akbar mutlak kewangan Islam kecuali dia melakukan satu dari tiga hal yang pertama adalah yang disebut kalau dia meyakini hukum selain hukum Allah itu terbaik daripada hukum Islam. Dan jemaah sekalian ketika kita berbicara tentang berhukum dengan selain hukum Allah jangan apa namanya pikiran kita mengarah kepada pemerintah ini berlaku masyarakat pun bisa terjumpus dalam pertukuran andai ada orang yang meyakini hukum hasil usha warah manusia itu lebih baik daripada hukum al-qur'an maka dia takdir tidak perlu dia dari pemerintah dia masih masyarakat dia punya keyakinan dari dia maka dia takdir mutat keluar dari Islam atau dia meyakini hukum peninggalan penjaga dia lebih baik daripada hukum hadis Allah al-qur'an maka dia maka dia maka dia memutat keluar dari Islam kata-kata ini gak paling yang kedua sekedar dia meyakini kedudukannya sama ini lebih mending tapi sama kubur dia gak yakin lebih baik tapi baginya sama bagi saya sama saja di negeri ini semuanya cocok menghukum Islam maupun peninggalan penjaga terserah sama bagus maka dia juga takdir kelihatan Islam ini berdasarkan hijmah ulaman dan Allah subhanahu wa ta'ala berkirman dan siapa kaya yang dibaik hukumnya dari mana hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ini yang menegur kemudian yang ketiga kapan yang menjadi kalau dia menghalalkan apa yang Allah harapkan kalau seseorang menghalalkan apa yang Allah harapkan atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah harapkan maka dia kafir murtab seluruh islam contohnya hamar dia sudah tahu Allah menghalalkan hamar dalam Al-Quran kemudian dia rubah keyakinannya bagi saya hamar ini sudah halal ini berdasarkan kesepakatan gelaman tidak ada perbedaan dengan hati ini yang keempat kita masuk pembatal keislaman yang kelima meskipun dia mengamalkannya maka dia kafir ini pun berdasarkan ijimah ulama diantaranya dimuntil oleh al-Quran al-Quran dari syafat islam di dalam kitabnya al-Quran yusuf ke-10 halaman 383 ulama sepakat siapa yang membenci syariat Allah satu saja dari ajaran nabi Muhammad apakah itu yang hukumnya wajib atau hukumnya senah semuanya kalau dia membencinya maka dia kafir murtad keluar dari islam walaupun dia mengamalkannya andai ada seorang wanita pakai jilbab pakai jilbab tapi dia menolak syariat jilbab maka dia murtad keluar dari islam atau dia membenci syariat jilbab walaupun dia pakai jilbab berarti lebih penting dia tidak pakai jilbab tapi dia yakin salah dia yakin jilbab itu syariat Allah tentu lebih baik lagi yang pakai jilbab dan dia yakin itu adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala namun ulama menjelaskan marah di sini kemarahan itu ada dua kategori ada marah atau benci yang sifatnya tabiat maka bukan seperti itu yang termasuk kategori kubur kubur adalah kebencian terhadap syariat bukan kebencian yang sifat nyatanya contohnya manusia tidak suka perang dalam surat Alba Perang ayat 219 Allah menyatakan kutiba alaih muli kita wa hu'u hurhul lahu peperangan telah diwajibkan atas kalian padahal peperangan itu kalian benci apa yang mereka benci peperangan bukan kewajiban berperang jadi beda membenci peperangan itu sifatnya tabiat tabiat manusia tidak suka ribut kalau ada orang yang sedang ribut berarti sudah keluar dari tabiat tabiat manusia tidak suka ribut tidak suka perang tetapi tidak boleh kita membenci syariat jihad jadi maksudnya seperti itu sepakat pulangan di dalam Al-Quran juga dalam surat Muhammad ayat 9 Allah yang demikian itu mereka kafir karena mereka membenci apa yang Allah terbuka maka Allah menghapuskan amalan mereka perhatikan adanya dosa kesyirikan dan kekukuran menyebabkan amalan terhapus jadi bukan saja statusnya berubah tadinya muslim menjadi kafir punta juga semua amal kebaikan yang dia kerjakan menjadi terhapus semua amal kebaikan yang dia kerjakan menjadi terhapus namun kalau dia kembali kepada islam insya'Allah amalannya tetap dihutub ini pembatal keislaman yang terima kita masuk ke Allah rahimahullah as-sadis pembatal keislaman berhubungan berhubungan menghina mempermaikan satu ajaran dari agama Rasulullah s.a.w. yaitu satu ajaran islam atau satu ayat yang berbicara tentang pahala Allah atau hukuman dari Allah maka dia kafir dan dia juga berdasarkan ijimah ulama bahkan ulama juga sepakat pelangunya itu kafir meskipun dia hanya bermaksud untuk bermain-main tidak sungguh-sungguh dia terakhir mungkin oleh Imam Ibn al-Arab al-Maliki dalam kitabnya akamun Quran justus kedua halimah 900 76 ulama sepakat orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah atau menghinan Nabi atau mencelak Al-Quran Al-Kari atau mencelak Allah dia kafir meskipun sekedar main-main dan ulama juga menyebutkan menghinan disini bisa jadi dalam bentuk salib pegas dipahami dia bermaksud peminat atau tidak tegas dalam bentuk isyarat isyarat kemana atau isyarat anggota semua makin dia bermaksud ke kameran kalau dia bermaksud menghinan agama Allah tabaruk di sini syah menyebutkan sebuah halim dalil adalah firman Allah subhanahu ta'ala ku'l alillahi wa'ayati wa'asulihimu tuntas tahizi'ud latakta dilukur dikabar tumba dan iman itu katakan wahai apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasul yang terlihat memperolek latakta diluk tidak usah kalian cari utul atau minta alasan cari-cari alasan sungguh kalian telah kabir setelah keimanan kalian surat ayat 65 ayat ini sangat tegas langsung dinyatakan kabir oleh Allah setelah sebelumnya beriman kenapa karena mereka memperolong ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala aku memilah Allah atau menghina Rasulullah s.a.w bahkan ulema juga sepakat pelakunya harus dihubung mati itu sepakat ulema tidak ada perbedaan pendapat kecuali dia bertobat kecuali dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk dalam hal ini perlu kita takutkan perlu kita khawatirkan juga menghina orang-orang soleh karena amalan soleh yang dia terjadah ini juga sama menghina seorang soleh seorang yang mengamalkan satu sunnah karena dia mengamalkan sunnah itu kemudian dia dihina dia diperolok-olok dijadikan bahan candaan atau bahan pertawaran maka ini juga termasuk kalau tidak menghina orang soleh karena sebab lain mungkin karena parasnya atau penampilannya yang kurang bagus ini tersebesar bukan tersebesar tapi tersebesar Allah ingatkan dalam Al-Quran atau dalam hadis kutsi siapa memusuhi waliku maka aku hubungkan perang berhadapnya ini tersebesar siapa yang menghina orang soleh maka dia berhadap memikir Allah Allah menyatakan perang kepadanya tapi kalau dia menghina orang soleh itu karena aman agama yang hidup dikakan maka ini adalah kekurangan jadi hati-hati jaman sekalian perlu kita ingatkan saudara-saudara kita jangan sampai berjahus di dalam ketakirannya baik kita masuk dengan berikutnya as-sabi pembatul keselaman yang ketujuh as-sihru sihir wa minhu sarfu wal-ataf yang terbentuk sihir itu adalah as-sarfu wal-ataf as-sarfu itu artinya memalingkan yaitu membuat orang yang saling menciptai menjadi saling benci al-ataf sebaliknya membuat yang saling membenci atau tidak menciptai menjadi saling menciptai siapa yang melakukannya atau meriduinya yaitu menyatuinya maka dia kafir seperti pelakunya ya maskernya inilah pembatal keislaman yang ketujuh tentang sihir apa arti sihir ulama menjelaskan seperti disebutkan imam di dalam al-bukni 712 alaman 299 sihir itu adalah al-za'i wa-ruqah wa-kutah tu'adhiru fil abdyan wal kuluh sihir itu sihir itu maknanya bacaan-bacaan atau mantra-mantra dan bubun-bubun yang dapat memberikan pengaruh kepada badan dan hati pengaruh yang bisa dalam bentuk membuat sakit atau membunuh atau mengisahkan antara orang yang saling mencintai atau membuat cerai suami isteri dan pengaruh-pengaruh yang lainnya ini makna sihir yang termasuk kategori kekatiran namun jaman sekalian tentunya semua itu terjadi dengan izin Allah sebagai ujian bagi manusia Allah memberikan izin secara kaunia sihir itu dapat memberikan pengaruh yang buruk dan hukum yang di dalam syarikat adalah kekatiran disini panuris r.a.w. menyebutkan sebuah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Baqarah ayat seratus dan tidaklah mereka berdua mengejarkan kepada seorang mereka berdua adalah malaikat harub dan marut tidaklah mereka berdua mengejarkan kepada seorang sihir itu sampai mereka berdua mengatakan sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah yaitu ujian maka janganlah kamu kabir apa maksud ayat ini menjelaskan pendapat yang terkuat tentang ayat ini karena disini banyak pendapat yang banyak mengandung kepentingan perlu kita ilangkan bahwasannya ayat ini berbicara tentang malaikat harum dan malun ini ini adalah dua malaikat yang Allah putus ke buka bumi sebagai ujian ujian bagi manusia apa ujiannya ujian mereka adalah mengajarkan sihir bagi mereka itu bukan kekufuran karena mereka mendapatkan perintah dari Allah mendapatkan perintah dari Allah namun sebelum mereka mengajarkan sihir Allah merintahkan kepada mereka untuk mengingatkan kepada orang yang membelajari kami yang ada fitnah kami yang ada ujian maka janganlah kamu kabir maksudnya kamu jangan belajar sihir karena dengan sebab membelajari sihir kamu akan menjadi kabir jadi ayat ini menegaskan orang yang membelajari sihir orang yang memperhatikannya orang yang menajarkannya maka dia juga kabir keluar dari islam maka orang yang ridolimannya dia juga kabir keluar dari islam dan jelas kalian disini ada satu bentuk kekabiran yang perlu ditamparahi prinsip dalam kekabiran yaitu menyetujui kekabiran adalah juga kekabiran ini sama persis dengan yang ditahas pada pembantan islaman yang terpikir tadi tidak mengkabirkan orang-orang isri artinya berarti setuju dengan kekabiran mereka dan Allah serutkan di dalam surat an-nisa ayat 100 sumber dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah yang diingkali apa yang memainkan maka janganlah kalian duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain kalau melakukannya kalian sama dengan mereka kenapa karena kalau kita duduk disitu berarti setuju makanya kita mengungkari ketika kita melakukannya berarti kita setuju semakan jadi harus benar-benar meningkari kekabiran dan kesyirikan disini saya mengatakan siapa yang melakukan sihir atau berido dengan perbuatan sihir dia juga kafir apalagi jelas-jelas minta jasa para kubun atau tukang sihir maka ini jelas kubiran dan Nabi sallallahu bersabda menetek kainat awal rabat pasad damah humayah umul pengharga barbih matul zil alam harman sallallahu sallam siapa yang mendekani dupun atau tukang ramah kemudian dia membenarkan ucapkan